Mungkin hari ini kamu harus sendirian. Mungkin saat ini kamu tertinggal beberapa langkah dari teman-teman. Dekal pertemananmu mengecil. Semua orang datang dan pergi dengan porsinya masing-masing. Kita hanya butuh ikhlas untuk benar-benar melepas. Melepaskan diri dari pikiran-pikiran negatif yang kita buat sendiri. Kekhawatiranmu akan masa depan, sudah Allah atur sedemikian baiknya. Meskipun kita hanya terus percaya bahwa fase ini akan terlewati. Melangkah jauh serta menjaga jarak dengan kehidupan membuat kita semakin kehilangan manusia. Di balik kacamata hikmah, itu semua adalah bentuk syukur kita akan kehidupan. Bahwa kita hanya perlu mereset ulang tujuan hidup. Dunia ini vanah, sedangkan surga adalah tujuan.